Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang sore ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Bapak Rusman Toro, yang kami hormati Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, Bapak Veroni Sembiring, Ketua Akademi Jakarta Bapak Senogumira Ajidharma, yang kami hormati Ketua Dewan Kesenian Jakarta Bapak Danton Sihombing, Narasumber Seminar Akademi Jakarta sore ini Bapak Iwan Pranoto, beliau adalah Guru Besar Matematika Institut Teknologi Bandung, Selanjutnya yang kami hormati Anggota Akademi Jakarta, Perwakilan Keluarga Sultan Takdir Ali Syahbana, serta para hadirin Undangan dan Insan Pers yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih telah hadir secara langsung di Gedung Teater Kecil Taman Ismail Marzuki pada acara Sultan Takdir Ali Syahbana Memorial Lecture 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Jakarta. Suktan Takdir Ali Syahbana Memorial Lecture adalah sebuah forum refleksi tentang soal-soal kemanusiaan dan kebangsaan yang diselenggarakan oleh Akademi Jakarta dengan maksud untuk membangunkan kembali kesadaran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat, bangun dari keterlenaan oleh persoalan-persoalan kekinian kepada cita-cita kemerdekaan yang didapatkannya sekarang. Peringatan ini diadakan setiap tahun untuk selalu menghidupkan semangat dan cita-cita Sultan Takdir Ali Syahbana, Ketua Pertama Akademi Jakarta, bahwa keterbukaan Indonesia sebagai bangsa adalah mutlak demi kemajuan seperti tercermin dengan sikapnya dalam polemik kebudayaan 1935. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya, Diyah Sri Utari yang akan memandu acara kita sore hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita melanjutkan acara, saya ingin mengajak para hadirin untuk bersama-sama mengheningkan cipta sejenak mengirimkan doa untuk mendiang Sultan Takdir Ali Syahbana. Mengheningkan cipta mulai. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Akademi Jakarta. Kepada Bapak Senogumira Ajidharma, dengan hormat kami persilakan untuk dapat menyampaikan sambutannya di atas panggung. Saudara-saudara tersinta, selamat sore. Mari kita bersyukur atas kemewahan kita hari ini di ruang yang sangat cukup menampung kita untuk menanggarkan langsung kuliah kenangan dari Saudara Iwan Pranoto. Izinkan saya membuka acara ini yang berjudul Polemik atau Pemikiran Berkelanjutan. Saya kutipkan sebagian dari gagasan Sultan Takdir Ali Syahbana yang telah mengawali Polemik Kebudayaan ketika pada tahun 1935, meskipun Republik Indonesia belum ada, kebudayaan bangsa Indonesia sudah dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Inilah ucapan yang ditulis oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Ucapan yang secara gamblang mengatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan bangsa kita harus tumbuh pengarah ke barat, boleh jadi akan membangkitkan amarah beberapa golongan di negeri sekarang ini. Sebab ada di antaranya yang dengan tidak sengaja dan tidak sadar meninabubukkan rakyat banyak dengan ucapan-ucapan kosong dan tidak berarti. Timur halus budinya, sedangkan berat egoistis, materialistis, dan intelektualistis. Mereka yang mempunyai anggapan seolah-olah semua orang dari timur wali yang suci dan semua orang barat penjahat yang tidak berhati demikian, pasti akan kaget mendengar ucapan yang mengatakan bahwa orang timur harus berguru kepada orang barat. Sekalipun tidak enak didengar, semboyan bahwa kita harus belajar pada barat, meskipun menyedihkan, dalam hal ini rasanya kita tidak dapat memilih. Demikian setan takdir. Saudara-saudara yang budiman, bukan hanya apa yang disampaikan, tetapi cara penyampaian setan takdir ala isyafbana pun provokatif, yang dalam penyataannya bersambut dengan semangat setara dan menjadi monumental sebagai polemik kebudayaan. Dapatlah kita andaikan bahwa polemik itu tidak pernah berhenti, karena sejak 1935 sampai hari ini, 87 tahun kemudian, pemikiran tentang kebudayaan Indonesia sudah sangat beragam, dengan sekena paradigma yang dengan wacananya masing-masing memberi pendekatan baru. Sembari mencermati kuliah kenangan Sultan Takdir ala isyafbana tahun 2022 kali ini dengan judul Kesaling Terhubungan Pemikiran yang dibawakan oleh Saudara Iwan Pranoto, kiranya dapatlah dipertimbangkan bagaimana polemik kebudayaan secara langsung atau tak langsung telah diteruskan. Ada pun dua biografi intelektual Saudara Iwan Pranoto yang telah ditulis oleh dua anggota Akademi Jakarta, Saudara Bambang Harimurti dan Saudara Karolina Soepeli, salah satunya akan segera dibacakan. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bapak Senogumira Ajidharma atas sambutan yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia, tanpa berlama lagi kita akan memasuki acara inti, yaitu Sultan Takdir ala isyafbana Memorial Lecture yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Pranoto, Guru Besar Matematika Institut Teknologi Bandung dengan tema Ketersaling Hubungan Pemikiran. Sebelumnya, saya akan mempersilahkan Ibu Karlina Soepeli sebagai perwakilan dari Akademi Jakarta untuk membacakan biografi intelektual narasumber kita sore hari ini. Ibu Karlina Soepeli, saya persilahkan. Para hadirin yang terhormat, Selamat petang, salam budaya. Saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan biografi intelektual Saudara Iwan Pranoto, sahabat saya, kolega juga yang membimbing mahasiswa bersama-sama. Riwayat intelektualnya tentu sangat panjang, tetapi saya akan menyampaikan sebagian dan terutama sebagai seorang matematikawan yang begitu menghargai, mencintai, dan bergulat dengan keragaman pemikiran. Seperti pelukis, matematikawan adalah pembuat pola. Kanvas matematikawan adalah akal budi. Kuas dan catnya adalah gagasan-gagasan abstrak. Seperti para pelukis, karya para matematikawan pun harus indah. Tidak jarang, dalam matematika yang indah mengemuka sebagai paradoks. Marilah kita simak bilangan asli yang sangat sederhana. Satu, dua, tiga, empat, lima, titik, 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 titik. Inilah modal awal matematika. Kita bisa baca itu dalam buku atau dalam tulisan Saudara Iwan Pranoto. Barisan bilangan asli satu, dua, dan seterusnya itu sungguh tampak biasa-biasa saja. Amat sederhana. Bahkan anak taman kanak-kanak pun bisa mengulam itu. Sampai tiba-tiba kita tertegun. Saat kita mau mengejar ujung dari barisan bilangan itu, dia menuju kemana? Dia terus bergerak sampai ananta. Sampai yang tak terhingga. Apakah yang tak terhingga itu? Kita tidak tahu. Cukup pasti. Para matematikawan sepakat. Yang tak terhingga tidak mewakili bilangan. Tetapi konsep. Konsep tentang sesuatu yang lebih besar daripada bilangan apapun. Tiba-tiba kita merasa ada sesuatu yang intim sekaligus amat asing di dalam deret bilangan 1, 2, 3 yang tampak amat biasa itu. Ujung kiri sangat kita kenal dalam hidup sehari-hari. Berhitung, mau belanja, kita membayar dengan menjumlah angka-angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ujung kanan menyeret kita tanpa akhir ke sesuatu yang tidak akan pernah kita capai. Sesuatu yang mengguncang pikiran. Mengguncang paradigma matematika. Tidak heran banyak filsuf dan ilmuwan bermusuhan dengan ketak terhinggaan. Dalam sejarah pemikiran, kita menemukan para filsuf, ilmuwan, matematikawan yang mati-matian mencoba menghindari ketak terhinggaan. Sebutlah Zeno dan Aristoteles mulai dari zaman Yunani antik sampai Johannes Kepler, astronom yang sangat terkemuka atau David Hume di zaman modern. Namun, matematika tumbuh dan berkembang persis karena berani bersentuhan dan memeluk hal-hal yang ganjil, yang tidak terduga, yang bahkan seolah-olah tampak mustahil. Segala sesuatu yang begitu beragam. Termasuk bermain dengan keelokan, ketak terhinggaan, keelokan, keberagaman. Tidak ada ruang bagi matematika yang buruk dan matematika yang indah haruslah sederhana. Demikian keyakinan para matematikawan. Salah seorang matematikawan dengan keyakinan itu adalah Iwan Pranoto yang sore hari ini akan menyampaikan kuliah kenangan Sutan Takdir Alisyah Banan. Sepuluh tahun yang lalu, Iwan Pranoto membuka pidato pengukuhannya sebagai guru besar matematika di Institut Teknologi Bandung dengan sebuah pengakuan yang sangat rendah hati. Ketika masih muda, ia bercita-cita dapat menceritakan apa itu matematika. Namun ia kemudian mengaku merasa sangat sedih. Sesudah 40 tahun belajar matematika, ia belum tahu apa itu matematika. Dalam pidato pengukuhan itu, alih-alih menjawab langsung apa itu matematika, ia menjelajah kawasan yang tidak terduga. Keyakinan bahwa matematika adalah saudarinya seni. Ada dua hal yang membuat Iwan Pranoto yakin bahwa matematikawan dan seniman itu bersaudara. Keduanya sama-sama disentuh, ini kata-kata Iwan Pranoto sendiri, sama-sama disentuh oleh kesintingan dan kecerdasan. Matematika sebagai seni, kata Iwan Pranoto, mengumumkakan kesemestaan, ketepatan, kesederhanaan. Iwan Pranoto saat ini mengampu berbagai mata kuliah matematika di program Sarjana dan Pasca Sarjana ITB. Pengalamannya dengan matematika tentu saja melalui mengajar, mulai dari jenjang dasar sampai jenjang tinggi, melakukan banyak penelitian, mulai dari yang abstrak sampai yang konkret, menulis untuk masyarakat awam matematik, tersebar di surat kabar dan jurnal-jurnal, dan menerbitkan buku yang amat menarik, Kasmaran Berilmu Pengetahuan, disusul berpikir majemuk dalam matematika. Iwan Pranoto memang sangat percaya pada kekuatan kemajemukan berpikir. Kendati bidang keilmuannya adalah matematika yang terkesan abstrak, ia terlibat dengan hal-hal konkret, seperti mengajar para guru melalui program magister pengajaran matematika untuk para guru, dan yang sangat konkret keterlibatannya adalah dari tahun 2014 sampai 2018 menjadi atas pendidikan dan kebudayaan di New Delhi, India. Tugasnya adalah mengelola kerjasama pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia dan India, serta antara Indonesia dan Bhutan. Pengalamannya di India, setelah sebelumnya menempuh pendidikan master dan doktor di University of Toronto, Kanada, serta keterlibatannya dengan mahasiswa dari berbagai jurusan, termasuk seni rupa, dan perguruan tinggi lain, termasuk STF Triarkara, amat meluaskan cakrawalanya tentang betapa mendasar keragaman pemikiran dan kesaling terhubungan gagasan. Sore ini, dalam kuliah kenangan Sultan Takdir Alishahbana, Iwan Pranoto tidak akan mengajarkan matematika. Kedatidemikian, isi kuliahnya tidak terlepas dari perkembangan matematika dan logika yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kontemporer. Dengan jeli, ia akan menunjukkan mengapa kita perlu berani melihat kesaling terhubungan pemikiran dan keberagaman dalam semesta pemikiran. Ia memperlihatkan mengapa cara pikir yang terkotak-kotak, yang memilah secara kaku ilmu-ilmu budaya dan seni dari sains dan teknologi serta matematika, justru akan melumpuhkan kemampuan kita menghadapi tantangan zaman yang kian pelik. bertolak dari pengapatannya atas polemik kebudayaan tahun 1930-an yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua, Iwan Pranoto akan membawa kita ke salah satu problematika masa kini yang perlu kita cermati dengan serius, yaitu kehidupan yang teralgoritmatan. para hadirin yang mulia baik di teater kecil maupun yang bergabung dengan kanal Akademi Jakarta di Ruang Daring, selamat menyimak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Carlina Supeli. Selanjutnya kepada Bapak Iwan Pranoto dengan hormat kami persilakan untuk dapat menyampaikan materi untuk Sutan Takdir Alishahbana Memorial Lecture dengan tema kesaling terhubungan pemikiran. Silakan. Selamat sore. Terima kasih atas undangannya dan di mimbar ini sudah bicara beberapa pemikir yang rasanya saya kaget saya di dijadikan salah satu untuk pembicara di sini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ketua Akademi Jakarta dan Ibu Carlina Supeli dan tentunya kepada keluarga Mendiang Sutan Takdir Alishahbana. Saya akan bicara sesuatu mungkin seperti dikatakan Bu Carlina tadi saya akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin aneh lanjut itu ini saya teringat ucapan Gute yang mengatakan bahwa matematikawan itu seperti orang Perancis kalau kita mengatakan sesuatu kepadanya maka olehnya diterjemahkan ke dalam bahasanya sendiri dan menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda jadi mungkin sudah banyak yang membicarakan polemik kebudayaan tetapi mungkin hasilnya berbeda hari ini semoga kita dapat menyelami lagi bukan saja sutan takdir Alisha Bana tetapi juga kawan-kawan sparing partnernya dalam pemikir-pemikir itu polemik kebudayaan membuktikan bahwa sebelum Indonesia merdeka kita sudah memiliki budaya berpikir budaya bernalar dan itu luar biasa karena seperti disampaikan tadi oleh Pak Ketua bahwa kita menyadarkan kita bahwa kita itu sudah memiliki bangsa sebelum memiliki negara dan hal itu tidak banyak negara yang seperti itu tetapi hari ini itu mengalami tantangan sementara kita sudah memiliki bangsa bahkan sebelum merdeka tapi kita memiliki tantangan hari ini peristiwa budaya polemik kebudayaan itu sebelumnya mungkin kita membicarakan tentang apa yang didiskusikannya apa yang diperdebatkannya apa yang dipolemikan tetapi sebenarnya yang saya ingin ungkap hari ini saya ingin bahas justru konstruksi jejaring pemikiran yang ada kala itu dan itu yang mungkin menjadi hal yang harusnya kita pikirkan hari ini mengapa polemik kebudayaan tidak ada lagi hari ini justru yang ada adalah monokultur keseragaman perlu upaya mengkontekstualisasikan maaf upaya mendekontekstualisasikan peristiwa tersebut agar kita melihat tatanan dasar polemik itu di tataran abstrak kuliah kenangan Sultan Takdir Alisha Banna ini jadi ingin mencoba membongkar polemik kebudayaan tahun 30-an tersebut dan kita akan melihatnya bagaimana jika itu diterapkan pada masa sekarang pada zaman yang saya sebut sebagai zaman teralgoritmakan untuk membicarakan kesaling terhubungan itu mau tidak mau kita harus melihat semesta sistem semesta kita terdiri tentunya dengan komponen-komponen dengan unsur-unsur tetapi pertanyaannya bagaimana unsur-unsur itu bersatu membuat semesta ini nah ada cara pandang yang pertama cara pandang pertama melihatnya bahwa semesta atau sebuah sistem itu terdiri dari komponen-komponen yang saling lepas itu cara pandang yang pertama model yang pertama bahkan kemudian dibuat sedikit lebih canggih dengan memberikan strata mengatakan ada hirarki diantara komponen-komponen itu mengatakan bahwa ada yang lebih penting daripada yang lain dan tentunya yang paling populer mengatakan bahwa manusia itu yang paling penting dalam semesta ini artinya kita melihat bahwa manusia itu memiliki hak yang besar sekali terhadap manusia kemudian tentunya beberapa fiksi bersemangat untuk mengajarkan keutamaan spesies manusia dalam semesta dan dididik dari kecil diajarkan sejak kecil mengatakan bahwa manusia itu di posisi paling tinggi dan menguasai alam namun justru karena itu kita boleh dianggap boleh melakukan apa saja yang terjadi kemudian adalah yang dikatakan Alan Watts yang tadi fiksi menjadi runyam kalau yang tadinya fiksi tidak dianggap fiksi lagi dampaknya cara pandang bahwa manusia ada di puncak piramida melihatnya bahwa membolehkan manusia mengeksploitasi planet bumi sepuas-puasnya sebebas-bebasnya lalu pada sejak revolusi industri yang pertama kita mengikuti sebuah keyakinan kita meyakini sebuah prinsip yang disebut sebagai kenyamanan sesaat atau UNESCO menyebutnya short term confidence jika kita belanja ke pasar jika kita belanja ke toko sangat mudah kita menggunakan tas plastik murah tersedia tetapi kita tahu itu nyaman dalam sesaat tetapi dalam jangka panjang itu akan membuat planet bumi mendapatkan beban sampah yang luar biasa demikian juga kalau kita perlu minum maka kita membelinya dalam botol plastik bersih indah murah tetapi kita telah mengorbankan keberlanjutan jangka panjang jika saja keyakinan tadi bahwa manusia ada di puncak piramida dibarengi dengan bahwa manusia memiliki tanggung jawab yang paling tinggi juga planet bumi tidak seperti ini tetapi karena fiksi-fiksi hanya menekankan pada keyakinan bahwa manusia itu harus diletakkan haknya di paling atas tetapi tidak tanggung jawabnya maka planet bumi sekarang menghadapi bahaya cara pandang kedua itu melihatnya bahwa semesta ini terdiri dari komponen-komponen yang saling melengkapi seperti puzzle dalam model ini satu ditambah satu dua tetapi kita langsung ke bentuk semesta yang ketiga yang saya katakan ini bentuk yang kita inginkan sebetulnya kita nanti akan meninjau semesta pemikiran menggunakan bentuk semesta yang ketiga ini disini kita akan melihatnya sebagai sistem yang berisi beragam komponen seperti seperti sebuah orkestra yang membunyikan masing-masing berbeda ada suara trombon ada suara trompet ada suara gitar ada suara drum dan selanjutnya suaranya berbeda semua tetapi mereka menghasilkan sebuah harmoni itu yang saya sebut jadi dipandang sebagai sebuah orkestra satu ditambah satu tidak menjadi dua lagi lebih dari dua cerita yang dihasilkan dari perpaduan dari orkestra itu sesuatu musik yang baru benar-benar baru cara pandang semesta kesaling terhubungan ketiga semesta tersebut menunjukkan bahwa untuk memahami kesaling terhubungan semesta yang saling terhubung mau tidak mau kita harus membongkarnya menggunakan dua dasar yaitu keberagaman dan orkestra saya menggunakan kata orkestra tidak menggunakan keterpaduan karena lebih menekankan kalau orkestra itu lebih menekankan bukan saja keterpaduan tetapi betul-betul menciptakan sesuatu yang baru sebuah harmoni yang baru oleh karena itu kita akan masuk mulai pada keberagaman jika kita mencermati semesta atau bahkan suatu sistem yang berskala jauh lebih kecil dan sepilih seperti sebuah sepeda atau sepiring rujak buah misalnya maka secara alami di dalamnya terdiri dari komponen-komponen yang berbeda-beda kalau sepeda ada roda ada rantai ada sadel ada remnya semua melakukan fungsi yang berbeda-beda tetapi keseluruhannya menjadi satu demikian juga kalau kita lihat pada sepiring rujak isinya buah bermacam-macam beragam dalam sistem tadi sepeda maupun rujak itu keberagaman itu dibutuhkan bukan beban keberagaman itu sebuah berkat yang perlu disyukuri oleh karena itu saya berpikir bahwa keberagaman keberagaman yang harus terjadi untuk Indonesia khususnya itu harus dilihat sebagai sebuah berkat dan menurut saya belum dilihat seperti itu dalam urusan etnik dalam urusan agama dan keyakinan keberagaman itu itu sudah menurut saya sudah dipropagandakan sudah diingatkan terus-menerus walaupun satu dua hal dua kali kita tidak melihat sesuatu perjalanan yang harmonis terhadap keberagaman etik dan keyakinan tetapi kita dapat katakan secara umum kita sudah mengerti kita sudah menyadarinya namun justru keberagaman pemikiran justru intelektual diversity yang sebenarnya sudah diteladankan oleh Sultan Takdir Alisyabana Sanus Sipane dan Ki Hajar Dewan Toro dan kawan-kawan lainnya keberagaman itu justru kita tidak lihat lagi hari ini justru kita krisis keberagaman pemikiran keberagaman etnik kita sudah digembar-gemborkan itu cukup tapi keberagaman berpikir bahkan dalam dunia pendidikan praktik pendidikan juga tidak diperhatikan kita justru mengembangkan keseragaman bukan saja sejak tahun 65 tetapi sampai sekarang kita masih terjebak pada keseragaman pemikiran kurikulum di Indonesia masih satu dari Jakarta keberagaman pendidikan seperti apa yang kita harapkan dari sana jadi keberagaman yang bukan pemikiran kita anggap sudah baik walaupun kita perlu memberikan dua catatan pertama keberagaman keberagaman tadi masih belum dianggap sebagai berkat bahkan penafsiran bineka tunggal ika yang paling populer itu adalah ini saya saya tulis di situ berbeda-beda tetapi satu jua ada permasalahan dalam kata tetapi di sana kata tetapi itu menyiratkan bahwa keberagaman itu sebuah beban kita harus maklumi coba kita rasakan penggunaan kata tetapi itu pada sepiring rujak sepiring rujak ini memiliki beragam buah tetapi enak juga artinya keberagaman buah itu bukan sesuatu yang kita nikmati tetapi justru kebalikan dari enak ini yang harus diubah oleh karena itu kita harus membongkar ulang apakah sutasoma kakawin sutasoma betul mengatakan seperti itu apakah kita menafsirkannya perlu diremajakan kembali saya mengutip salah satu ahli jawa kuno Andrea yang menerjemahkan bineka tunggal ika sebagai they are different they are one tanpa kata tetapi karena kata tetapi itu tidak cocok dalam bineka tunggal ika karena keberagaman itu sesuatu yang kita syukuri bukan yang kita harus terima bukan tetapi kita bersyukur kita beragam kita bersyukur rujak itu ada mangga muda ada jambu ada nanas ada timun justru itu kita sukai justru yang kita kejar itu rujak buah yang bermacam-macam buahnya demikian juga sebetulnya Indonesia kita yang kejar itu beragam bukan yang beragam itu diseragamkan sama sekali bukan itu pesannya tetapi sekarang yang terjadi banyak kita melihatnya seperti itu itu yang pertama yang kedua catatan kritis terhadap keberagaman atau promosi keberagaman yang ada yang seperti saya sebutkan tadi bahwa keberagaman yang tadi didorong itu hanya etnik hanya agama hanya keyakinan dan mungkin pakaian dan macam-macam tetapi yang luput atau sengaja tidak pernah dipromosikan adalah intellectual diversity intellectual disini saya terjemahkan bukan sebagai kata benda jadi bukan cendekiawan tetapi intelektual dalam artinya berpikir pemikiran keberagaman pemikiran bahkan kalau kita perhatikan cara mengalihkan bilangan anak-anak di Indonesia itu sama semua apa betul hanya ada satu cara mengalihkan bilangan belum lagi hasil gambarnya mereka demikian pula kita melihat keberagaman itu jadi sesuatu yang kita sekarang sedang sedang alami krisisnya harus dirawat jadi kalau begitu keberagaman itu harus dirawat orkestra itu juga harus dirawat sehingga semakin harmonis kesaling terhubungan pemikiran itu di Indonesia saat ini masih merupakan barang langkah ada satu lagi yang saya ingin ungkap saya begitu jengkel dengan kata dan kata dan bukan sebetulnya kata dannya tidak masalah tetapi penggunaan kata dan jika kita menggunakan kata dan kita sudah sudah merasa yakin bahwa yang kita rangkai yang kita padukan itu memang berpadu tetapi kenyataannya tidak kita seperti juru masak yang baru belajar kita masukkan semua kata-kata kita rangkai kita tambah dan atau koma lalu dan coba kita baca nama kementerian saya nama kementerian saya adalah kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi ada empat ada empat pertanyaannya apakah setara pendidikan dengan teknologi lalu kalau memang dikatakan tidak setara apa hubungannya ada riset lagi di sana bagaimana ada kebudayaan bagaimana menjelaskan semesta pemikiran berisi empat komponen bagaimana proses berpikir pada saat mengusulkan nama kementerian seperti itu bahkan nama lamanya ini jadi bukan masalah karena ini nama baru nama lamanya pendidikan pendidikan dan kebudayaan bagaimana hubungan antara pendidikan dan kebudayaan kalau kita usil sedikit kita nakal kita coba kata dan kita ganti dengan untuk menjadi sesuatu yang menarik sesuatu yang baru pendidikan untuk kebudayaan kita bisa bayangkan strategi pendidikan seperti apa yang langsung terpikir karena kita berpikir pendidikan untuk sesuatu untuk kebudayaan strateginya menjadi mudah sekali bahkan dirjennya akan menjadi lebih alami dengan nama seperti itu yang ada sekarang masing-masing bekerja sendiri karena tidak ada kesaling terhubungan struktur organisasi juga akan menjadi lebih sederhana dengan itu dengan membuat menjadi orkestra jadi namanya menjadi orkestra tentunya nama kementerian lain juga sama hukum dan ham bagaimana itu hubungannya lalu satu lagi dalam setiap organisasi pada saat menuliskan atau merumuskan visinya visinya isinya banyak sekali dan kemudian diisi dan kenapa ada dua hal pertama berpikirnya tidak tuntas jadi tidak menemukan gagasan yang mengmayungi semuanya itu yang pertama yang kedua gagal berpikir kolaboratif dia masih memiliki masing-masing orang masih memiliki ego yang mengatakan pemikirannya yang paling kuat akhirnya pemimpin rapatnya agar tidak menyinggung semua dituliskan saja semua disertakan mereka belum menunjukkan bagaimana intelektual humility itu harus kebersahajaan berpengetahuan saya pemikirannya belum tentu yang terbaik itu belum ada disana mari kita lihat tujuan tujuan pendidikan nasional yang baru direncanakan dan tidak jadi tapi menarik apa tujuan pendidikan nasional kita lihat untuk mencerdaskan bangsa membentuk masyarakat yang religius menjunjung kebinekaan demokratis dan bermartabat memajukan peradaban serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin mampukah orang yang menulis ini menjelaskan kesaling terhubungan antar kata-kata yang dia sebutkan berapa banyak koma berapa banyak dan dan yang lebih penting lagi seberapa kita ingat apa yang baru kita baca padahal kita harus menghasilkan sebuah rumusan yang selalu diingat guru-guru di depan kelas dengan kata-kata seperti ini dengan kata-kata yang terlalu boros apa yang bakal diingat tujuan tidak terumus baik akhirnya akan sulit merancang strategi guna mencapainya mari kita sekarang lanjut ke Pancasila Pancasila juga sebuah sistem juga sebuah semesta pemikiran pertanyaannya sekarang apakah kita sudah membacanya sebagai sebuah sistem yang saling terhubung antar sila-sila itu bagaimana menjelaskan sila kelima dengan sila dengan sila pertama apa kesaling terhubungannya kita tidak pernah melihatnya seperti itu kita melihatnya masih seperti model semesta yang pertama dengan komponen yang saling lepas bahkan saya khawatir kalau melihatnya seperti tadi semesta ada manusia yang di puncak piramida ada satu sila yang dianggap lebih penting dari yang lainnya justru itu berbahaya cara pandang seperti itu selanjutnya kalau kita sekarang lihat tadi jadi melihat bahwa semesta pemikiran haruslah memiliki kesaling terhubungan berdasarkan keberagaman dan orkestra maka kita akan melihat bagaimana dengan semesta ilmu pengetahuan kita akan melihat bahwa ada keterpisahan dua budaya besar dalam sejarah modern mungkin dilanjut dalam sejarah modern ada satu waktu ada seorang seorang kimiawan tetapi juga seorang novelist bernama Charles Persisno pada tahun 59 artinya 25 tahun sejak polemik kebudayaan 25 tahun sejak Sutan Takdir Alisyabana menyampaikan pemikirannya dalam kuliahnya yang diberi judul The Two Cultures Snow mengangkat isu tentang kesenjangan dua budaya yaitu budaya sains dan teknologi dan budaya ilmu kemanusiaan pada saat itu dia memberikan kritik terhadap dunia intelektualisme di Inggris yang kala itu memberikan bobot lebih besar pada sastra seorang tidak dapat disebut intelektual sebelum dia membaca buku-buku sastra buku-buku agung sastra Snow berpendapat Snow mengkritisi mengatakan zaman sudah berubah apakah seseorang yang tidak membaca karya-karya sastra tetapi dia membaca buku-buku fisika apakah dia bukan intelektual apakah kalau seseorang dapat menjelaskan hukum termodinamika apakah tidak setara dengan dia dapat menjelaskan karya sastra seharusnya dinilai sama pentingnya kata Snow akibatnya apa dengan senjangnya dengan tiada komunikasi antara budaya sains teknologi dengan budaya ilmu kemanusiaan banyak masalah global saat itu masalah di dunia tidak dapat diselesaikan karena untuk menyelesaikannya membutuhkan lintas disiplin ada empat masalah besar yang dihadapi tahun 59 tahun 50-an itu Snow menyebutkan pertama ancaman senjata nuklir populasi manusia yang meningkat cepat dan kesenjangan antara negara miskin dan kaya tiga masalah ini kata Snow tidak mungkin diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin yang kebanyakan kala itu dari ilmu sastra karena menurut Snow yang seorang kimiawan solusinya itu harus berdasar sains itu tahun 59 walaupun yang menjadi populer adalah karena itu sangat provokatif tentunya seperti Sutan Takdir Alisyabana menyampaikan tulisannya ini sama provokatifnya masyarakat tidak memperhatikan perbenturan budaya yang lain yang dilihat yang disorot hanya sains teknologi versus kemanusiaan padahal padahal dalam satu bagian yang besar sekali satu pasal dalam bukunya akhirnya itu dia menyampaikan permasalahan bahwa negara-negara yang baru memanfaatkan sains teknologi demi kesejahteraannya baru negara-negara industri negara-negara non-industri belum merasakan manfaat sains dan teknologi oleh karena itu Snow mengusulkan sebuah usulan yang menarik sayangnya tidak pernah terwujud atau hanya sedikit yang terwujud beliau mengusulkan negara-negara maju untuk mengirimkan intelektualnya akademisinya ke negara-negara yang belum sejahtera belum menjadi negara industri untuk meningkatkan pendidikan sayang anjurannya idenya tertutup dengan provokasi yang pertama tentang sains teknologi dengan versus kemanusiaan walaupun menurut saya hal itu sampai sekarang masih penting masih relevan juga untuk Indonesia apakah sains teknologi sudah dirasakan rakyat rakyat yang termarginalkan di pulau-pulau terpencil kemungkinan yang merasakan manfaat sains teknologi baru kita yang hidup di kota padahal yang perlu teknologi justru orang-orang yang di pedalaman karena mereka tidak punya pendidikan satu guru untuk mengajar SD kelas 1 SD kelas 2 SD kelas 3 itu satu guru mengajar mengajar olahraga mengajar bahasa mengajar agama satu orang bahkan keamanan sekolah juga dia yang mengerjakan mereka yang butuh pendidikan berkualitas baik tapi yang di daerah menteng ini mereka punya guru yang sudah baik S2 mereka tidak perlu teknologi belajar jarak jauh tidak perlu jadi yang perlu teknologi itu justru rakyat-rakyat masyarakat yang di daerah terpencil yang termarginalkan tapi kita menjadi kabur apa yang dibutuhkan apa yang diinginkan teknologi sudah mengaburkan antara itu lalu bagaimana kita melihat keadaannya sekarang setelah 60 tahun berjalan bagaimana ajakan dari Sipisno untuk membangun jembatan antara antara budaya sains teknologi dengan budaya kemanusiaan apakah sudah berhasil jembatannya ini jembatan yang digambarkan oleh scientific american sangat bagus menunjukkan di sebelah kiri ada mikroskop untuk sains yang sebelah kanan itu pemikir dari era Yunani nah pertanyaannya jembatan ini apakah sudah terbangun dalam 60 tahun sejak itu ternyata tidak juga justru hari ini masalahnya berbeda kalau Sino berpendapat kalau tidak ada jembatan antara budaya sains teknologi dan kemanusiaan banyak masalah dunia tidak dapat diselesaikan kata Sino tapi hari ini masalahnya berbeda kalau tidak ada jembatan antara sains teknologi dan kemanusiaan banyak masalah yang baru yang timbul jadi kesenjangan antara dua budaya itu hari ini justru menciptakan masalah besar ancaman yang besar sangat serius hari ini bahkan Presiden Estonia yang pertama Republik Estonia yang pertama namanya Thomas Hendrik IELTS yang sekarang menjadi dos Profesor di Stanford dia mengingatkan berbahayanya pengabayan nilai-nilai kemanusiaan di zaman digital ini itu disampaikan dalam disampaikan kepada ilmuwan bidang cyber security itu keadaannya sekarang dan sebetulnya kita melihat bahwa dalam kehidupan kita bukan kehidupan di Amerika Serikat bukan kehidupan di negara-negara yang sudah maju bukan bahkan kehidupan kita yang di perkotaan kita sudah dikungkung dikelilingi dengan algoritma saat kita bangun atau malah sebelumnya pada saat kita tertidur masih tertidur lelap algoritma sedang berjalan sedang menentukan kapan waktu untuk membangunkan kita untuk menyalakan alarm atau memilihkan lagu yang cocok yang disukai oleh saya dan algoritma tahu lagu apa yang paling disukai atau berita dan algoritma tahu berita apa yang sedang saya minati algoritma tahu kemudian pada saat kita tertidur juga kemungkinan kopi sedang disiapkan juga oleh algoritma roti juga sedang disiapkan sarapan kita disiapkan oleh algoritma saat kita bangun kita diingatkan untuk melakukan gerakan yoga dan sudah disiapkan oleh algoritma video yang berisi tentang apa berisi tentang bagaimana gerakan yoga untuk hari itu dengan pelatih yoga yang terkenal kemudian setelah kita selesai kita mandi kemudian kemudian algoritma mengingatkan kita untuk segera berangkat ke kantor dan mengatakan jam berapa akan sampai dan rute mana yang harus diambil karena itu yang paling pas hari itu algoritma melakukannya sekali lagi ini bukan fiksi ini sudah terjadi hari ini kita tidur juga diingatkan kualitas tidur kita oleh algoritma anak kita yang sekolah juga sudah dikendalikan oleh algoritma algoritma benar-benar sudah hidup bersama kita kemungkinan kita sudah sudah mencapai human machine itu atau kita sebut sebagai manusia algoritma itu sudah sudah kita sudah sampai di sana bukan menunggu berapa tahun lagi tidak sudah terjadi hari ini di satu sisi kita merasa dimudahkan oleh teknologi seperti itu karena algoritmanya begitu tahu tentang diri saya bahkan saya tidak sebaik itu mengetahui diri saya sendiri kalau saya ditanya buku apa yang paling menarik bagi saya saya pusing juga menjawabnya tetapi algoritma dapat menentukan situs apa yang paling sering dikunjungi oleh saya saya tidak tahu tetapi algoritma tahu pada saat kita mencari informasi lewat mesin pencari kita selalu berpikir premisnya adalah informasi datang dari internet masuk ke kita tetapi sebenarnya terbalik sebenarnya kita sedang memberikan informasi tentang kita kepada internet dan itu yang masalah sekarang itu yang menciptakan bahaya karena kita tidak sadar perilaku kita sedang kita berikan ke orang lain akibatnya kalau kita membuka laman berita atau laman yang lainnya muncul penjual penjual e-market itu yang menawarkan tiba-tiba menawarkan sepeda dari mana dia tahu bahwa saya sedang mencari sepeda karena sehari dua hari sebelumnya saya mencari di mesin di google lalu perilaku saya sudah ditangkap oleh penguasa e-market sekali lagi ini bukan fiksi ini sudah terjadi kita senang pada saat awal wah mereka memahami saya algoritma memahami saya tetapi yang kita tidak sadari kehidupan pribadi kita sudah ada di tangan orang lain telah lepas dari kendali kita masalahnya sekarang yang menarik informasi informasi pribadi itu adalah algoritma pertanyaannya apakah yang menulis algoritma itu memahami prinsip-prinsip kemanusiaan seperti privasi misalnya apakah mereka pernah belajar kemungkinan tidak presiden estonia tadi yang saya sebut pernah menanyakan ke seorang istilahnya techgeeks itu anak-anak yang jago teknologi memprogram lalu ditanya karena anak-anak ini dapat menciptakan teknologi surveillance untuk mengawasi gerakan orang kemana saja lalu dia tanya ke anak itu kenapa kamu membuat ini cool keren membuat teknologi seperti ini lalu dia tanya lagi apakah kamu tidak sadar bahwa ini melanggar privasi enggak tidak tahu ini anak-anak yang belajar sains teknologi itu ditunjukkan oleh presiden Alps bahwa sangat berbahaya sekarang dan untuk kita apakah algoritma yang kita gunakan di Indonesia saat mencari makan siang kita mau bepergian mencari taksi algoritmanya bukan dibuat di Indonesia entah di negara mana yang membuat apakah mereka memahami tradisi nilai-nilai yang kita junjung di Indonesia oleh karena itu pertanyaannya apakah para penulis algoritma itu mampu menerjemahkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam deretan perintah-perintah komputer karena yang melakukan itu adalah instruksi-instruksi itu yang lebih menarik lagi sekarang dalam teknologi belajar kita selalu menginginkan pendidikan yang mengikuti pedagogi pertanyaannya sekarang adalah apakah algoritma yang digunakan teknologi belajar itu juga sudah menyisipkan atau berhasil menerjemahkan prinsip pendidikan tadi ke dalam rangkaian perintah bagaimana dengan pendidikan berpusat pada siswa bagaimana menerjemahkannya menjadi dalam algoritma sayangnya saat kita begitu kritis begitu cerewet saat kita menyeleksi calon guru tetapi sama sekali kita tidak cerewet saat yang menjual teknologi belajar itu datang menawarkan barangnya padahal sama kita akan menyerahkan anak-anak kita untuk dididik menggunakan algoritma itu tetapi kita seperti menurut saja kita terlalu gampang percaya atau bahasa jawanya nggumun pada teknologi belajar ini yang harus diubah kita harus memiliki atau mempraktekan humanity critical thinking jadi berpikir kritis menggunakan kemanusiaan berdasar kemanusiaan kita tidak boleh melihat teknologi sains itu sebagai sesuatu yang selalu baik kita harus tajam dalam hal itu kemungkinan harus kita lihat lagi kita harus tinjau kembali bagaimana polemik kebudayaan itu juga sama melontarkan kritik-kritik yang tajam yang akibatnya sebenarnya menguntungkan sutantadir Alisyabana sebetulnya karena karena beliau mendapatkan kawan yang memperkaya pemikirannya mempertajam pemikirannya kita kita sudah tadi sampaikan bagaimana algoritma itu hidup berdampingan dengan kita tetapi juga ternyata algoritma digunakan dalam politik dan ini kemungkinan yang paling mengkhawatirkan dan sudah terjadi yang terjadi di Myanmar di Indonesia juga di India di Amerika Serikat entah dimana lagi sudah digunakan algoritma mampu berkampanye sesuai dengan pendidikan kita yang disampaikan kampanyenya tepat seperti yang diinginkan oleh pendengarnya dan kampanyenya 24 jam artinya kita sudah memberikan hak politik kepada algoritma sementara di beberapa negara bahkan negara maju sedang berupaya mengurangi hak politik rakyat yang termarginalkan jadi kita lihat dalam politik dia bermasalah kita harus kritis kita harus menyampaikan lalu bagaimana dengan kehidupan sosial juga menarik ternyata kalau di mesin pencari kita ketikkan black girl keluar informasi yang negatif padahal kita tidak menyebutkan porno porn tidak kita tidak menyebutkan kata kunci seks tapi muncul semua sangat berbeda kalau kata black tadi diganti dengan white berbeda juga jika diganti dengan asian artinya algoritma telah telah menunjukkan rasismenya jadi algoritma itu tidak netral bilangan itu netral tetapi algoritma tidak netral data tidak netral kita tidak boleh bermimpi bahwa terbius mengatakan bahwa algoritma itu netral bahkan kalau kita ketikkan di google kita tuliskan three black teenagers dapat anda bayangkan apa yang keluar tentang kriminalitas oleh karena itu kita harus cerewet kita harus kritis menggunakan dasar nilai-nilai kemanusiaan kita dalam memperhatikan bagaimana kita berinteraksi dengan algoritma dan kemudian kita menyampaikan kritik kita kita harus menyampaikan ketidaksetujuan kita kita tidak bisa diam masalahnya di situ kita sepertinya menganggap hal-hal seperti itu wajar ini yang berbahaya kita sedang normalizing sesuatu yang tidak boleh dinormalkan bagaimana dengan dalam kesaling terhubungan lemahnya kesaling terhubungan dalam teknologi belajar wabah COVID-19 tahun 2020 tentunya yang kita rasakan telah memaksa pelajar dan guru memindahkan proses belajar mengajarnya dari kelas fisik ke ruang digital masalahnya teknologi-teknologi belajar itu kebanyakan dikuasai oleh korporasi teknologi yang raksasa raksasa beberapa teknologi begitu canggih platformnya dapat merekam berbagai kejadian yang dialami pelajar dan informasi itu kemudian ditambang dan dianalisis dan tentunya dapat diperjual belikan dalam pasar yang namanya pasar perilaku atau behavior market dan hari ini itu kapitalisme yang paling besar yang disebut sebagai surveillance kapitalisme anak sekarang dipasang dipasang sensor di kepalanya di kelas untuk mengetahui anak itu sedang konsentrasi atau tidak tentunya kita yang berprofesi sebagai guru selalu mendambakan bagaimana saya tahu apakah murid saya sedang konsentrasi sekarang sudah bisa anak dipasang sensor dan kemudian sinyalnya dari gelombang otak dikirim ke komputer komputer itu yang dapat dibaca oleh gurunya gurunya jadi dapat mengetahui murid mana yang sedang konsentrasi mana yang tidak bahkan sinyalnya dimonitor juga dan kemudian dikirimkan ke orang tuanya jadi orang tua murid dapat mengikuti anaknya sedang belajar sedang konsentrasi atau bermasalah artinya informasi informasi yang begitu pribadi itu sekarang sudah direkam nah pada tahun 2022 ini satu perusahaan teknologi belajar yang besar itu mengalami kebocoran data dan ternyata datanya tidak dienkripsi akibatnya data itu kita tidak tahu apakah sudah disadap oleh pihak yang akan memanfaatkan untuk hal-hal yang negatif kita tidak tahu tetapi yang kita ketahui bahwa data di sana yang bocor pertama tentang anak dan namanya anak-anak yang punya masalah punya mungkin orang tua yang kesulitan ekonomi artinya menggantungkan pada makan siang gratis ada datanya kemudian juga data tentang anak yang mengalami kesulitan belajar ada datanya ada juga data anak yang mengalami depresi kita bisa bayangkan sekarang setelah anak itu lulus satu dekade atau dua dekade kemudian pada saat anak itu mau mengajukan kredit ke bank kemungkinan bank itu melihat wah anda pernah curang waktu sekolah kelas 2 SD 2 SD atau pada saat dia ingin naik pangkat manager kepegawaiannya melihat bahwa dia pernah depresi apakah seperti ini yang kita inginkan yang tadi saya ceritakan itu terjadi di Cina yang dipasang itu bahkan mereka menciptakan chip elektronik yang ditempel disisipkan di kemeja di kemejanya anak di lehernya yang dapat memonitor juga tahun ini mereka menciptakan sebuah pena cerdas yang guru dapat mengetahui kapan pelajar itu mulai bekerja mulai menulis bahkan pena itu tahu apa yang ditulis apakah kita sebagai pendidik menginginkan seperti itu teknologi dapat melakukannya ternyata orang tua mengatakan tidak mau seperti itu anak-anaknya juga mengatakan ini terlalu berlebihan pengawasannya ini membuat anak-anak tidak menikmati belajar lagi lalu dokter Syaraf mengatakan itu di praktek kami pun kami tidak terlalu mempercayai sensor seperti itu karena tidak begitu akurat masalahnya kita di pendidikan begitu percaya dengan teknologi langsung percaya menganggapnya sebagai sebuah informasi yang akurat padahal tidak kita memang menginginkan anak-anak kita belajar pada akhirnya kita ingin anak-anak kita belajar sebaik-baiknya tetapi caranya kita tidak harus menggunakan apa yang ada sehari ini kita harus memilih kita harus tetap kritis terhadap teknologi belajar sama kritisnya kita suka memberikan kritik terhadap guru-guru anak-anak kita sejumlah masalah kontemporer dan tak sepeleh yang barusan kita singgung menggambarkan bagaimana kesenjangan sains teknologi dan kemanusiaan telah berevolusi telah berubah jangankan sutan takdir si Pisno pun kemungkinan tidak bisa membayangkan permasalahan yang ditimbulkan hari ini tetapi itu sudah nyata di depan mata kita dan kita sudah jalani kehidupan seperti itu maka saya akan tutup kuliah ini dengan sebuah renungan atau mungkin lebih tepat pekerjaan rumah dengan semakin terhubung dan berkelindannya dunia manusia dengan dunia mesin semesta pemikiran hari ini sedang memanen rentetan pertanyaan-pertanyaan besar dan menantang peliknya guna memahami rembetan pertanyaan besar itu apalagi menyelesaikannya kita perlu benak yang berpikir kritis terhadap sains teknologi ilmu kemanusiaan dan disiplin lain maka kesaling terhubungan pemikiran bukan saja diperlukan untuk menjawab permasalahan hari ini tetapi juga agar tidak muncul permasalahan permasalahan baru kesaling terhubungan pemikiran dibutuhkan agar kita tidak melahirkan deretan masalah-masalah pelik baru karena itu saya mengamini apa yang dikatakan utama dan pertama oleh Sultan Takdir Alisyabana pada tahun 35 yaitu intelektualisme bangsa Indonesia perlu belajar berpikir dan jangan segan belajar dari mana saja untuk itu mau tidak mau kita harus memberikan mandat itu pada pendidikan kita harus tak pernah lelah mengingatkan bahwa masalah keterbelahan bangsa kemuduran kemuduran demokrasi ancaman terhadap lingkungan hidup dan ketimpangan ekonomi dan juga pengangguran dapat diselesaikan jika kita menguasai kecakapan berpikir oleh karenanya sistem pendidikan nasional harus serius dan fokus untuk meletakkan kecakapan berpikir sebagai kecakapan besar kecakapan dasar yang utama dan pertama untuk dibelajarkan strategi pembangunan dan pendidikan nasional dituntut setegas dan selugas Sultan Takdir Alisha Bana pada tahun 35 itu beliau mendiagnosis penyakit dengan tepat kita tidak dapat berpikir kita belum mampu berpikir itu sudah didiagnosis tahun 35 kemudian kemudian Sultan Takdir Alisha Bana juga menuliskan resep untuk penyakit itu yang tajam menghunjam pada inti penyakitnya itu itu yang harus kita tiru terima kasih boleh boleh sekali lagi kita berikan aplaus kepada Bapak Iwan Pranoto atas materi dalam Memorial Lecture Sultan Takdir Alisha Bana ini saya persilakan Bapak Iwan tetap di atas panggung semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dapat memperluas wawasan kita dan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan nantinya selanjutnya sebagai penanda acara Memorial Lecture sore hari ini kami mengundang perwakilan keluarga Sultan Takdir Alisha Bana Bapak Mario Alisha Bana yang akan didampingi oleh perwakilan dari Akademi Jakarta Ibu Ratna Rian Tiarno untuk menyerahkan patung bocah angon kepada Bapak Iwan Pranoto Saya persilakan kembali kepada Bapak Mario Alisha Bana dan Ibu Ratna Rian Tiarno Bapak Bapak Terima kasih. Terima kasih. Berikut Bapak Senogumira. Terima kasih. Terima kasih. Patung ini merupakan karya dari Dolorosa Sinaga. Pak Mali. Kami persilakan juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Bapak Veroni Sembiring. Mungkin bisa turut bergabung di atas panggung untuk berfoto bersama. Sekaligus anggota Akademi Jakarta yang sore ini hadir kami perkenalkan juga untuk hadir di atas panggung untuk berfoto bersama-sama. Baik boleh saya arahkan semuanya bisa melihat ke area tengah terlebih dahulu. Bagi pihak-pihak yang berfoto boleh semuanya melihat ke arah tengah terlebih dahulu. Ya tengah, tengah ke area, iya ke area tengah penonton. Baik semuanya ke tengah. Boleh agak tengah serong ke kiri untuk yang memoto di sebelah kiri. Ya. Baik di sebelah kanan mungkin. Yang memoto di sebelah kanan boleh dilihat arah pandangnya ke arah kanan. Baik cukup terima kasih semuanya yang sudah bergabung untuk berfoto di atas panggung. Kami persilahkan untuk duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang hadir di acara kita sore hari ini. Terima kasih Ketua Akademi Jakarta Bapak Senogumira Ajidharma. Terima kasih kepada perwakilan keluarga Sultan Takdir Alisyahbana Bapak Mario Alisyahbana. Terima kasih juga untuk Bapak Iwan Pranoto yang telah menyampaikan materi dalam Sultan Takdir Alisyahbana Memorial Lecture sore hari ini. Demikian tadi serangkaian acara Sultan Takdir Alisyahbana Memorial Lecture yang diselenggarakan oleh Akademi Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini. serta kami ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir pada Memorial Lecture sore hari ini. Semoga ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita untuk terus berkontribusi dalam memajukan Indonesia. Akhir kata, saya Diasri Utari selaku MC, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.